Intro Timnas Indonesia U23 bermain imbang satu sama melawan Tajikistan U23 pada babak pertama Laga Ujocoba pada selasa 19 Oktober 2021 malam waktu Indonesia bagian barat Hanisagara stakul berkelas Intro Pada awal babak pertama Gorda Muda sukses memegang kendali dan tempo permainan Sejumlah peluang juga berhasil diciptakan namun masih mampu diselamatkan oleh Ki Pertuan Rumah Kembalinya striker-striker tajam Timnas seperti Sagara dan Baguskafi mengembalikan squad terbaik untuk bisa mengalahkan negara-negara kuat lainnya Benar saja, Hanisagara yang sudah lama tak terdengar namanya kembali menunjukkan tariknya sebagai salah satu striker terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia Intro Sagara langsung mencetak gol di menit ke-35 lewat tendangan kerasnya yang tak bisa dibendungi perlawan Seperti diberi angin segar Timnas benar-benar memimpin jalannya pertandingan dan berhasil meberung serangan dari Tajikistan Ketajaman Sagara pun juga didukung oleh striker Buda Baguskafi yang juga menciptakan gol debutnya di Timnas U23 setelah absen lama karena cedera Ketajaman spoiler hai 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 sadar dan badus kavi akan terus diasal leh Sintai untuk menjadi tombak timnas yang sangat tajam perlu kalian ketahui kita tak hanya membawa dua striker tajam namun masih ada Ronaldo kuateng dan breva tari menarik untuk kita tunggu rancangan squad U23 yang akan menghadapi Australia nantinya seperti apa kira-kira menurut kalian mereka striker timnas yang paling tajam jika kalian punya perut lain berikan komentarmu